Untuk opening dari Kamen Rider Faiz 555 ialah Akhirnya serial Kamen Rider yang pertama kali ditayangkan pada 26 Januari 2003 Ini menutup kisahnya pada 18 Januari 2004 lalu Ini yang di Jepang ya Cerita yang unik, berat, dan penuh intrik mewarnai serial sepanjang 50 episode ini Selain itu Kamen Rider ini juga mempunyai sebuah film layar lebar yang dengan judul Kamen Rider 555 Paradise Lost Film layar lebarnya ini memiliki cerita yang bisa dibilang sebagai other story Karena memiliki jalan cerita yang berbeda dengan serial TV-nya Serial Kamen Rider ini memiliki jalan cerita yang sangat unik Dan lebih banyak menekankan kepada drama persoalan kehidupan yang terjadi di antara para tokohnya Setiap tokoh dalam serial ini memiliki sifat yang berbeda dengan berbagai latar belakang kehidupan yang dialaminya Yang membuat semua karakter dalam kisah ini kuat Konflik kehidupan, roman kehidupan, dan konflik yang muncul Karena pemikiran manusia yang picik menjadikan cerita ini sebagai tontonannya serius Yang membutuhkan daya nalar tinggi A Story Kisah diawali dari kantor perusahaan Smart Brain di Tokyo Di mana terdapat sebuah laboratorium rahasia tempat para ilmuwan Smart Brain Sedang menciptakan Faiz Belt Yang kemudian disesokok Orpenok mengambil Faiz Belt tersebut Kisah beralih kepada Sonoda Mari yang sedang dalam perjalanan menuju Tokyo Membawa Faiz Belt yang didapatnya dari ayah angkatnya yang berada di Tokyo Namun Mari tidak menyadari kalau Faiz Belt membuat dirinya diincar oleh Orpenok Di saat genting Mari pernah mencoba menggunakan Faiz Belt untuk berubah menjadi Kamen Rider Faiz Namun Faiz Belt menolak tubuh Mari karena tidak memenuhi syarat untuk dapat berubah menjadi Faiz Mari kemudian memasangkan Faiz Belt kepada Inui Takumi Yang ditemuinya karena sebuah kesalahpahaman Mari kaget karena ternyata Takumi dapat berubah menjadi Faiz Dan mengalahkan Orpenok yang menyerang mereka Walaupun dapat berubah menjadi Faiz dan mengalahkan Orpenok Takumi tidak tertarik untuk bertempur sebagai Faiz Untuk yang kedua kalinya dan terus berusaha menghindari Mari Mari yang membutuhkan Yang merasa membutuhkan Takumi untuk melindungi dirinya Berusaha dengan berbagai cara supaya Takumi terus bersamanya Termasuk pura-pura sakit Sehingga Takumi merasa bertanggung jawab untuk melindunginya Mereka berdua kemudian bertemu dengan Kikuchi Keitaro Yang bekerja part time di sebuah laundry Keitaro juga sempat mencoba untuk berubah menjadi Kamen Rider Faiz Namun gagal Keitaro kemudian bergabung dengan Takumi dan Mari untuk pergi ke Tokyo Sementara itu di Tokyo Orpenok sudah Banyak permunculan dan menyerang manusia Namun di antara Orpenok Tersebut ada beberapa yang tidak mau menyerang manusia Tetapi memilih untuk hidup sebagai manusia Dan menggunakan kekuatannya untuk melindungi manusia Kibayuji, Osaka, Osadayuka, dan Kaido Noya Adalah salah satu di antara perusahaan smart brain Yang memberikan kekuatan pada perlindungan kepada para Orpenok Menganggap Orpenok yang tidak menyerang manusia sebagai pengkhianat Pemimpin smart brain Kyoji Murakami Memerintahkan untuk membinasakan para pengkhianat tersebut Sehingga tanpa persepetangan orang-orang Terjadi pertempuan di antara sersama Orpenok Takumi yang tiba di Tokyo harus bertempur melawan Orpenok dan perusahaan Agar Faiz Belt tidak jatuh ke tangan Orpenok Takumi yang tidak mengetahui persoalan yang terjadi di antara Orpenok Menganggap semua Orpenok sebagai musuhnya Sebaliknya Yuji dan kawan-kawannya juga menganggap Faiz Sebagai kakitangan smart brain Untuk membunuh para pengkhianat seperti dirinya Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman Sehingga para Orpenok Pengkhianat dan Faiz harus saling bertempur juga Ryusei Juku adalah nama sebuah sekolah swasta Tempat di mana Mari pernah bersekolah Untuk yang menyimpan banyak rahasia Yang dapat menjelaskan apa hubungan Mari dengan Faiz Belt Selain Mari, teman-teman satu sekolah Mari juga ternyata mendapatkan krimen berupa Kaiksa Belt Dan Delta Belt Kaiksa Belt dan Delta Belt membuat teman-teman Mari juga menjadi incaran Orpenok Dan Merida Mau harus terjun ke dalam pertempuran untuk mempertaruhkan nyawa mereka Di sisi lain, Kyoji memberitakan Lucky Clover Yang terdiri dari empat orang Orpenok Dan kekuatannya yang tak tertinggi Di antara para Orpenok untuk merebut kembali ketiga peli tersebut Dan membunuh para pengkhianat Berbagai permasalahan pun bermunculan Andainya beberapa Orpenok yang melindungi manusia Membuat Takumi bingung untuk bertempur dengan Orpenok Haruskah dia mempercayai para Orpenok itu? The Other Story Ya, ini ya Dalam Paradise Lost Dirisakan Orpenok berajar lalat Dan umat manusia tersisa tinggal 2433 orang saja Manusia yang tersisa tersebut membentuk kelompok sendiri Dan bergerak secara gerilia untuk menyerang Smart Brain Mari, Kusaka dan Ketaro Bergabung ke dalam kelompok gerilia tersebut Tak kubitinya akan hilang dan meninggal Yuji, Yuka, dan Kaido tetap melindungi manusia Sayangnya umat manusia tidak mempercayai mereka Karena mereka adalah Orpenok Umat manusia yang tersisa ini kemudian diserang oleh Riot Trooper Yang dikirim oleh Smart Brain Untuk membinasakan semua umat manusia Selain itu, Kamen Rider Saiga juga mulai membantu Riot Trooper Hal ini membuat Yuji dan kawan-kawannya Serta Kusaka kewalahan menghadapinya Di lain tempat, Takumi masih hidup kalau ingatannya hilang Sementara itu, Yuji dibuat merasa dihianati oleh manusia selama ini di lindunginya Sehingga membuat dirinya berubah menjadi membenci manusia Person who fight Orpenok Ya, oke, kali ini bintangnya adalah Takumi Inui Diperankan oleh Om Kento Handa Berumur 18 tahun, seorang pemuda mengembara dengan alasan Karena dirinya tidak mempunyai mimpi Serta impian yang dicapainya Di tengah pengembaraannya Takumi tidak sengaja bertemu dengan Mari Dan dipaksa untuk berubah menjadi Faiz Sejak itu, Takumi terlibat Terlibat dalam perseturan antara manusia dan Orpenok Takumi adalah orang yang tidak memiliki percayaan diri Perasaan takut dihianati atau menghianati orang Membuat dirinya selalu menutup Dirinya dari lingkungan sosial sekitar Yang membuatnya hidup sendiri tanpa mempertulikan orang lain Sehingga tidak memiliki satu orang pun teman Walau tidak suka terlibat dalam masalah orang lain Takumi juga memiliki sisi baik yang sering diperlihatkannya Pada saat menolong Mari Sifat uniknya tidak bisa memakan-makan Atau minum-minum minuman yang panas Dan sangat suka memakai pakaian dalam berwarna celah Underwear ya Seperti merah dan kuning Sebuah pelanggaran kecepatan pada saat mengendara Membuat Takumi harus meminjam uang dari Kitaro Untuk membayar pelanggaran yang dilakukannya itu Hutangnya itu maka Takumi bekerja sebagai part timer di laundry yang dilola oleh Kitaro Mari Sonoda diperankan oleh Tante Yuria Haga Berumur 16 tahun Mari kehilangan ketua orang tuanya sedalam sebuah kebakaran pada saat dirinya masih kecil Hanagata pemimpin perusahaan smart brain Kemudian mengangkat Mari sebagai salah satu anak asuhnya Ia bersekolah di Ryusei Juku Beberapa tahun lalu dan Para murid Ryusei Juku berpencah ke berbagai tempat di Jepang Sedangkan Mari tinggal di daerah Kyushu Mari yang tinggal di pulau Kali Selatan dari wilayah Jepang ini Bingung mendapatkan kiriman berupa Faizjir dan sebuah motor dengan nama Autofajin Dari Hanagata yang bermadat di Tokyo Untuk mengetahui apa maksud ayahnya yang mengirimkan dirinya kedua benda tersebut Maka Mari memutuskan pergi ke Tokyo Di tengah perjalanan bertemu dengan Takumi karena sebuah salah pahaman Mari adalah orang yang tidak pandai menyimpirkan perasaannya serta senang membantu orang Karena keadaan yang dihadapinya Maka Mari tinggal di rumah Keitaro yang ada di Tokyo Sambil membantu Keitaro yang membuka laundry di rumah tersebut Dimana Takumi juga tinggal di sana Mari memiliki impian untuk menjadi seorang ahli tata rambut di Tokyo Berarti hairdresser ya Dalam bahasa Inggrisnya Sebuah impian yang dimilikinya sejak kecil Sehingga berusaha sebuah tenaga untuk meraih impiannya Itu Mari berusaha mengindah dari Kusaka, Masato, dan Kaido Noi Nah ya Kalian tak bisa menerima cinta mereka berdua Di balik semua itu Mari jatuh cinta dengan Kiba Yuji Yang menurutnya sangat ramah dan baik hati Lalu ada Keitaro Kikuji Yang diperankan oleh Misorogi Ken Memiliki impian untuk membuat semua orang di dunia menjadi senang Keitaro adalah orang yang sangat idealis Dan karena idealisme itu Maka Keitaro selalu membantu orang Tanpa mengharapkan pamrih apapun dengan pemikiran Selama kita bisa membantunya Kenapa kita tidak bisa Kenapa kita tidak membantunya Memiliki sifat yang tidak bisa menolak orang yang meminta pertolongannya Yang juga seringkali membuat Mari dan Takumi harus terkena imbasnya Nampaknya sifat yang dimilikinya ini diturunkan dari orang tuanya Yang diketahui sedang pergi ke Afrika Untuk mengejar impian membuat semua cucian di dunia Seluruh dunia menjadi putih bersih Karenanya tidak heran kalau rumah Keitaro ternyata adalah sebuah laundry Wow, konyol banget sih Impiannya, impiannya, gitu lah Pada awalnya orang tua Keitaro meneruskan usaha mereka Namun ia lebih memilih untuk mengembara Demi membuat lebih banyak orang menjadi senang Mempunyai alergi yang unik Keitaro akan bersin-bersin setiap ada benda yang kotor di dekatnya Keitaro selalu bertukar mail Dengan melalui handphone dengan Yuka Yang membuat Keitaro selalu memikirkan dan sangat menyukai Yuka Osada Walau tidak mengetahui orang aslinya Oke, untuk part satunya Kamen Rider Faiz Cukup sampai sinet ya, ada part duanya Karena ini cukup panjang, jadi Nanti akan lebih patah Waktu maksimal dituntukan oleh Youtube Oke See you on the part 2 Bye-bye 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 Bye-bye